Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton menyinggung gitu kalau dari versi dia dan aku juga bisa lihat sama semuanya yang berteman aku juga lihat tidak ada niatan dia menyinggung sama sekali bahkan kan kasihan juga mental, kadang-kadang orang terlihat baik-baik saja tapi mental orang itu video-video yang tidak ada kaitannya di Amp Bali terus dikait-kaitan seolah-olah masih menyinggung bahkan yang kayak video-video lama terus wajahnya lah dihujat kayak saya dulu lah gitu jadi kayak pasti kayak mendingan kalau kalian mau hujat tuh koruptor-koruptor terhadap ada dihujat tuh jangan kayak orang-orang kesalahan yang jelas-jelas belum ada belum kalian belum tahu apa-apa udah dihujat udah dihujat terus ada besar-besar dia sedih banget dengan keadaan seperti ini terus aku bilang kalian harus tegas di negeri ini kan ada hukum yang berlaku kalau misalkan ada yang sesuai terlaluan yang aku buat laporan polisi kita ada IPI kok kalau memang ada yang menggiring sekarang kan ada pasal undang-undang menggiring opini apa segala macam yang kalian tidak tahu apa-apa faktanya jadi kalau misalkan berbicara sama aku gitu harus berdasarkan fakta yang terjadi punya bukti apa untuk mengatakan HB oke AA jadi orang misalkan tidak tidak dengan jelas-jelas harus belajar itu akhirnya mereka itu belajar kalau mau buat laporan polisi yang bilang laporan polisi aja ya bagus itu pelajaran buat orang-orang yang sembarang mengetik buat orang-orang yang zaman sekarang sekarang kalian bisa lihat kadang-kadang orang yang salah berbuat salah aja yang jelas-jelas dia udah meninakkan adaman tapi komentarnya itu banyak komentar baik kalian pikir disitu kadang-kadang kita berpikir kasih kan ini aneh gak sih terus kolor sebagian gak sih konten-kontennya cuma dikit gak sih nah itu kan biasanya suka buzzer-buzzer yang dibayar sekarang bayar-bazir kurang banget satu komentar ini aku langsung diajarin sekenjak aku kemarin itu nih satu komentar itu cuma 2000 peran jadi kalau misalkan kalau aku jaman dulu waktu aku dihujat 12.000 komentar itu hampir 10.000 isinya hujatan ya mungkin banyak lah orang yang proposa pemikiran tapi akhirnya mendiri opini itu tuh sesuatu hal yang dipakai banget di mensal sekarang jadi orang jaman sekarang lebih ikut-ikutan tanpa oh iya kayaknya pemikiran orang kayak gini nih orang salah tapi belum tau sang tanya yaudah pemikiran orang kayaknya banyak yang salah ya kalau ini orang salah kali ya gitu tapi tanpa mencari tahu padahal gak tahu tuh komen-komennya itu semuanya dibuat-buat seseorang apalagi sekarang jaman sekarang dipakai-pakai lah buzzer-buzzer di politik gitu dan sekarang udah dijual juga di toko-toko online itu penting deh buzzer itu keluar semua gitu jadi kalau misalkan orang komentarnya banyak ya liatnya dulu gitu bener-bener 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 aku udah gak mau ngomong tentang fans-nya huji kalian apa ya kayak orang gak sekolah aja kalau misalkan si apa ya akar sama wrel ya dia kayak udah nyaman berenang mak-ngapan kayak aduh udah gak tahu lagi ngapain lagi jadi akhirnya ya minta masukan aku yang tidak tahu kesalahannya apa itu kan kasian sekali jadi janganlah gak dikembangkan Indonesia yang jadinya kayak pengiringan yang bahasanya seraui motor pengalunya asal asli yang ini orang punya keluarga apa semua keluarganya di sejak dirujang di maki-maki segala fisik segala sampai dikata-kata in suka-supain gitu loh jadi kalian jangan sebarang ngerti karena ngerti kanmu adalah sama aja semuanya bulu-bulu adalah hari mampu jadi saya ngasih aku jadi kayak berapa thank you jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya